telur puyuh masak kecap siapa yang suka ya ayo kita tonton videonya sampai selesai hi guys kali ini saya mau buat telur puyuh masak kecap ya ini telur puyuh 42 butir sudah saya rebus ya dan sudah saya kuliti bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat telur puyuh kecap ini yang pertama itu telur puyuh yang kedua ada bawang merah bawang putih nanti ini saya tumis sebentar terus saya haluskan ya kemudian bumbu-bumbu lain yang kita butuhkan ini ada pala bubuk pala yang sudah saya parut jadi seperti ini terus ini ada merica terus ini ada saya suka pakai bumbu ini 5 bumbu 5 bumbu Chinese ini ya buat masakan Chinese biasanya pakai ini 5 bumbu dasar Chinese ya ada nguhiongnya ada kayu manisnya ada anisnya biasanya ya ada apanya lagi gitu ya pokoknya 5 macam saya pakai sedikit buat aroma kalau misalnya nggak punya ini punya pekak boleh pekak yang masih berupa bunga ya tapi misalnya nggak punya juga di skip aja nggak masalah ya kemudian ini saya masih nanti saya tambahkan gula juga karena harus manis ya rasanya ya terus ini saya beri sedikit penyedap jamur supaya rasanya dapet ya supaya kemudian kecap yang akan kita butuhkan nanti ini ada saus tiram ini kecap asin ini mushroom soy sauce kecap asin tapi untuk memberi warna hitamnya biasanya saya pakai ini dan juga ini rasanya khas ya rasa jamur oh satu lagi masih ada kecap manis ya guys ini nanti dirasa kalau dirasa kurang garamnya kurang asin nanti kita bisa tambahkan karena disini kan ada kecap asin ini mushroom soy sauce ini juga cukup asin jadi saya biasanya nggak pakai garam lagi tapi nanti tetap kita cek kalau kurang asin kurang manis kita boleh tambahkan oke sekarang seperti biasa kedua bumbu ini akan saya haluskan tapi sebelumnya saya akan tumis sebentar ya supaya wanginya lebih keluar oke ini sudah panas saya masukkan minyak sedikit kemudian kita masukkan bawang merah bawang putihnya kalau kita punya laos ini boleh ditambahkan laos ya lengkuas itu loh cuma saya nggak punya jadi saya skip oke ini sudah layu akan saya matikan apinya terus saya haluskan sebentar disini ya nah ini bumbunya sudah saya haluskan sekarang akan saya tumis kembali disini ya bekas kita numis pertama tadi saya akan masukkan bumbu halusnya bawang merah dan bawang putih ini kita tumis kembali sudah wangi sekali ya guys karena ini tadi yang pertama kan kita sudah tumis layu aromanya sudah keluar sekarang sudah boleh kita masukkan telur puyuhnya biar si telur puyuh bercampur dengan bumbunya dulu biar lebih menyerap terus akan kita bantu warnai telurnya ini dengan mushroom soy sauce biasanya kan telur kalau barusan kita masak kecap itu warnanya masih pucat ya mungkin besoknya baru warnanya lebih gelap tapi kalau kita menggunakan mushroom soy sauce ini warnanya bisa langsung gelap jadi bisa langsung kita makan hari ini juga gitu ya kita tambahkan mushroom soy sauce ini selain aromanya enak rasanya rasa jamur memberi rasa asin juga memberi warna seperti ini oke kita biarkan supaya si telur puyuhnya berwarna sedikit gelap kemudian kita beri sedikit kecap asin kemudian saya akan beri saus tiram sedikit aja sampai kita melihat ada karamel dari si kecap kecapnya itu itu memberikan aroma tersendiri untuk masakan ini kemudian saya akan tambahkan kecap manis sekarang juga sebelum air masuk kita beri bumbu dulu nah seperti ini hmm harum sekali teknik ini bertujuan untuk membuat warna dari telur lebih gelap itu yang pertama yang kedua rasa dari semua bumbu-bumbu ini lebih cepat diserap oleh telur karena belum kita tambahkan air kalau kita sudah tambahkan air konsentrasi dari bumbunya lebih rendah nah ini bumbu-bumbu ini semua saya masukkan ya biji pala ngohyong merica gula dan penyedap nah sudah seperti ini terlihat terlihat lebih banyak karamelnya ya karamel dari kecap-kecap ini tadi kita boleh tambahkan air sekarang tapi sedikit saja jadi bumbunya masih kental kalau bumbunya masih kental nah kita berharap telurnya juga akan menyerap bumbunya lebih cepat ya kalau terlalu banyak airnya kita tambahkan bumbunya konsentrasinya kurang jadi nanti rasa telurnya akan datar ya seperti ini kelihatan ya karamel dari bumbu-bumbunya wow ini sudah harum sekali misalnya ada yang tidak suka pakai ngohyong di skip saja tidak apa-apa cuman kalau pala pala bubuk jangan di skip itu bumbu wajibnya karena harus kuangi pala saya tambahkan air sekarang sudah cukup nanti kalau kelamaan karamelnya bau gosong nah ini untuk air yang kita mau terserah jadi kita maunya seberapa banyak itu terserah saja kalau saya suka banyak airnya kalau misalnya lagi males makan makan nasi hangat dengan kuahnya ini saja sudah enak sekarang bagi anda yang suka daging bisa ditambahkan waktu setelah kita memasukkan bawang merah dan bawang putih yang halus tadi terus masukkan dagingnya dulu dagingnya sudah mateng kita matengkan dagingnya ya dagingnya sudah mateng baru telurnya ini dimasukkan terus kita tambahkan mushroom soy sauce itu tadi dan seterusnya bumbu lainnya gimana kita buat telur kecap tapi rasanya enak meskipun tidak ada dagingnya jadi kaldunya itu enak seperti ini ini kalau kita cobain kaldunya sedap sekali enak seperti ada dagingnya gitu kita cek sekarang untuk rasanya enak sekali sudah pas tadi saya tambahkan kecap manis kecap asin dan sedikit gula ini rasanya sudah pas tadi sudah saya tutup sebentar supaya berharap bumbunya meresap ke telurnya sekarang akan saya matikan sudah selesai nah lihatlah warnanya sudah cukup coklat kan biasanya kalau baru kita masak seperti ini warnanya akan pucat tapi ini tidak pucat warnanya sudah coklat semua seger nanti akan saya rapikan dulu ya ini tara beginilah hasilnya telur puyuh masak kecap telur puyuh kecap ya ini enak banget guys kalau misalnya mau ditusuk sama tusukan sate juga boleh ya terseraja gimana penyajiannya nah seperti ini sudah enak sekali masaknya gampang semua suka ya terutama anak-anak kalau lihat telur puyuh pasti langsung doyan makan oke guys kalau suka dengan resep ini suka dengan cara saya menyajikannya tetap support saya ya dengan like comment subscribe dan share video ini ke semua teman-teman supaya mereka semua juga bisa memasak resep ini di rumah thank you for watching ya guys semoga bermanfaat bye bye